Sementara itu pemirsa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Sumsel terus mengejar vaksinasi ketiga atau booster bagi masyarakat. Progres booster di Sumsel sendiri saat ini sudah cukup meningkat, yakni tembus 1 juta orang di Sumatera Selatan telah terbooster. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Sumsel terus mengejar target vaksinasi ketiga atau booster bagi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumsel yang ada pada 23 Agustus 2022, capaian vaksinasi COVID-19 di Sumsel yang terdiri dari tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, masyarakat rentan dan umum, remaja, anak-anak, hingga gotong royong untuk dosis 1 sudah mencapai hampir 97 persen atau sudah lebih dari 6 juta jiwa yang divaksin dari target 7,2 juta. Sedangkan untuk dosis kedua sudah 80 persen, lalu dosis ketiga atau booster cukup meningkat di angka 21,2 persen atau mencapai 1 jutaan orang Sumsel sudah divaksin di booster. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisna Warman menjelaskan, secara nasional memang capaian vaksinasi booster di Sumsel masih tergolong belum tinggi dan belum mencapai harapan. Akan tetapi semenjak diperlakukannya kebijakan wajib booster sebagai syarat perjalanan hingga memasuki area publik, dampaknya kini mulai dirasa dan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. Vaksinasi sendiri sangat penting untuk memastikan daya tahan tubuh masyarakat yang diiringi dengan penerapan protokol kesehatan secara konsisten. Jadi kita harapkan protokol kesehatan dan utama kita gotong doyong, kita kasih tau kepada masyarakat untuk booster, booster masyarakat. Karena baru mencapai 20 persen, ya Bapak-Ibu sekalian masyarakat di Sumatera Selatan paling bangususnya. Kami mohonkan semua kita, mari kita ajak anak-anak, saudara, handai tolan yang usia di atas 18 tahun untuk poster, ya. 18 tahun ke atas untuk poster, untuk vaksin poster untuk masyarakat, ya. Karena sudah sekarang sudah ada vaksin poster kedua, tidak mungkin nanti ada poster kedua juga untuk masyarakat. Nah, karena dia 6 bulan jadi poster pertama harus disuntik poster kedua. Stok vaksin di Sumsel sendiri saat ini masih mencukupi, di mana vaksin Sumsel masih tersedia sekitar 275 ribu dosis dengan beragam jenis yang ada.